Korompok kriminal bersenjata bantai marinir di Duga, Papua dengan menggunakan granat Sampai saat ini, TNI Angkatan Laut masih melakukan penyelidikan atas serangan brutal pada Sabtu 29 Maret 2022 itu Kadis Penal, Laksamana Pertama TNI Julius Ijono mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, KKB diduga telah merampas granat milik petugas Granat terampasan itu pula yang digunakan untuk melakukan pembantaian Informasi sementara, GLM atau Grenade Launcher Modul atau pelontar granat yang digunakan untuk menyerang Diduga diambil dari Satgas Unif 700 Sedangkan amunisi GLM rampasan dari Satgas Unif 330 Ungkap Julius dalam siaran versenya Senin 28 Maret 2022 Julius menerangkan KKB menyerang pos Kuaribawa dari dua arah Yakni belakang Pasar dan Sungai Alguru pada pukul 17.40 Saat itu, anggota Satgas Mube Yonif 3 yang berjaga di pos membalas dengan tembakan dan melakukan pengejaran terhadap KKB Pukul 18.00 waktu Indonesia Timur dan Satgas memerintahkan dua tim Trisula dipimpin Wadan Dempursus Kapten Marinir Arimahin Radang 1 Timur Waltis dipimpin Lidda Marinir Pujo Pratikno Berangkat dalam rangka bantuan Kopos Kuaribawa Akibat serangan tersebut, dua personil yakni Lidda Marinir Iqbal dan Pratum Marinir Wilson Anderson Herre meninggal dunia atau gugur Sedangkan dua personil lainnya yakni Serda Marinir Randy Febriansa dan Serda Marinir Ebit Erisman mengalami luka berat dan dalam kondisi kritis Sementara ada enam personil lainnya mengalami luka ringan Mereka yakni Serda Marinir Bayu Pratama, Pratum Marinir Rahmat Sulman, Pratum Marinir Diki Sugara, Pratum Marinir Adib, Pratum Marinir Laharbin dan Pratum Marinir Alif Diputra Mengalami luka ringan Rencana evakuasi korban akan dilaksanakan secepatnya menggunakan helikotimika Menyesuaikan cuaca Kata Julius Julius mengatakan sampai saat ini motif penyerangan masih didalami Sebab selama ini pos waribawah tidak memiliki permasalahan dengan masyarakat sekitar Bahkan mereka aktif melakukan bakti sosial Seperti menggelar mobil sehat, mobil pintar, lomba-lomba, kegiatan adat, dan kegiatan agama Kehangatan hubungan yang harmonis di masyarakat Nduga saat ini terganggu dengan situasi ini KKB Papua kok bisa punya granat untuk bantai mariner Ternyata ini jawabannya 28 Maret 2022 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton